Hai di video kali ini mimin hanya akan menampilkan cara udang meletakkan telur nah ini hanya udang sawah ya udang perawan microblastrium lancestri dan microblastrium rosenbergi atau udang gelah juga sama kayak gini kalau sim kayak udang paname udang windu beda lagi caranya untuk lobster juga sudah saya upload cara meletakkan telurnya dan budidayanya nah jadi setelah betina ini molting akan terjadi pembuahan biasanya si jantan tuh berkerumun di dekat sebetina yang baru saja molting ketika kulitnya sedikit keras maka jantan tersebut akan mengerumuni sebetina ini walaupun satu banding satu juga sudah cukup untuk membuahinya tetapi di alam biasanya kayak dikeroyok itu tidak jarang sebetinanya juga mati karena kelelahan dan akhirnya kanibalisme terjadi tetapi biasanya yang selamat itu akan bertelur dan itu yang di punggungnya yang warna hijau itu adalah telurnya ini setelah dipuahi pada sperma yang nempel di lubang telur keluar itu nanti sebetina itu akan membersihkan dulu kleoponnya kaki renangnya dan setelah bersih telur itu akan turun ke bawah jadi kayak mengalir gitu ini lagi sedang proses penurunan telur nanti yang hijau di atas punggungnya itu akan hilang dan telur akan turun ke bawah ke bawah perutnya dan proses ini biasanya berlangsung selama 10 menit tidak lebih dari 30 menit ya karena kelamaan biasanya jumlah telur sekali bertelur ini karena ukuran indukan maksimalnya itu tiga inci biasanya kalau tiga inci bisa mencapai 400 butir telur kalau yang kecil udah semua kayak segede ini sekitar dua inci an hanya 200 telur kadang bisa kurang juga untuk ukuran maksimalnya tiga inci tapi di tempat saya kebetulan ada yang giant ya ukurannya bisa mencapai 4 inci dan ukurannya akan saya kembangkan terus mudah-mudahan menjadi variates baru dan telur ini akan menetas setelah 23-28 hari tergantung suhu airnya dan ini hanya pengalaman saya hanya dari pengamatan yang saya lakukan nah ini bisa dilihat ya telur yang di punggungnya itu semakin sedikit semakin pudar warna hijaunya dan yang diperut semakin banyak warna hijaunya kadang ini tidak muat semua di kaki renangnya jadi kadang ada yang jatuh lagi daya jatuh telurnya ada yang dimakan sama indukannya sendiri kalau stress biasanya bakalan rontokin telurnya lihat nih di punggungnya udah hilang warna hijaunya udah pindah semua telurnya ke kaki renangnya dan jatuh yang akan menetas kuti kemudian hari selamat menonton! selamat menonton! selamat menonton!